Ya jumpa lagi guys, kali ini saya update kembali untuk kondisi Kali Celiung yang ada di daerah Rawajati Posisi saya berdiri ini di daerah Jakarta Selatan, sedangkan yang depan sana Jakarta Timur ya Kita bisa lihat ada pohon besar di tengah dari Kali Celiung Hal ini karena endapan yang ada itu sudah terlalu lama sehingga timbul atau berdirilah sebuah pohon yang sangat besar itu guys Sangat disayangkan ya guys karena ini bisa menghambat aliran air dan kemungkinan akan bisa menjadi banjir apabila tidak dilakukan normalisasi Hal yang paling pasti dilakukan untuk mencegah banjir adalah dengan melakukan pengerukan atau pengangkatan dari endapan-endapan yang ada di Kali Celiung ini Serta pembuatan tanggul ya Di sini ada beberapa sitpal yang memang tidak digunakan Ini karena sempat berhenti dulu sejak bergantinya orang nomor 1 di DKI ya Jadi kelanjutan dari normalisasi itu terhenti Sehingga pembuatan tanggul hanya dilakukan yang di daerah Jakarta Timur yang depan tadi Itu kalau saya hitung panjangnya ya mungkin juga sekitar 500 meter dari jembatan ini sampai ke arah Cililitan sana Di arah sana ya Itu bisa sekitar 500 meter yang sudah dibuat tanggul Sedangkan tempat saya berdiri Jakarta Selatan ini belum sama sekali Karena tadi yaitu terhentinya pembuatan tanggul Di belakang saya ini adalah kantor dari air minum ya Aqua Sama Fit ya Ini di sini Ya buat mungkin guys yang tahu ini kantornya di wilayah Jakarta Selatan Kembali lagi ke Kali Celiung Yang ada di Rawajati ini Ya kita berharap semoga Dari 17 kilometer yang belum dilakukan normalisasi Semoga ini yang termasuk ya Sehingga secepatnya juga daerah sini dibuat tanggul Dan dilakukan pengerukan terhadap Hendapan-hendapan yang ada dekat Sementara ini saya akan tunjukkan video saya pada saat saya mengambil Gambar atau video rumah-rumah yang sudah dilakukan Pembongkaran atau penertiban Rumah-rumah ini sudah dilakukan pembayarannya yang sudah dibongkar Sedangkan yang belum dibongkar Itu pembayarannya belum terrealisasi Saya tidak tahu penyebabnya apa mungkin dari segi harga ya kali ya Yang belum win-win solution Tapi diharapkan karena beberapa hari yang lalu di sekitar sini Ini banjir terus guys Dan banjirnya cukup tinggi Sekitar sampai sekitar 2 meter Ini ketutup nih guys Kalau banjir Kalau yang di lantai bawah ini ketutup Jadi Rumah yang ada depan saya ini Yang di bawahnya itu sudah tidak berfungsi guys Selalu mereka menggunakan yang di lantai 2 Itu yang saya lihat langsung di lapangan disini ya Saya lihat Saya ngintip Saya tidak sempat video ini Tapi Saya hanya melihat Itu di lantai 1 Kosong Memang barang-barangnya sudah tidak ada Yang digunakan hanya di lantai 2 Ya ini ya tadi Mungkin karena sering dilanda banjir Nah meluap dari sini ya guys Karena airnya Pada saat sampai ke sini Ada belokan di sebelah kiri saya Jadi Pasti dia pada saat di belokan itu kan Airnya tidak lancar Jadi Ikut airnya balik Dan disini akibatnya Kena imbas dari meluapnya Aliciliung ini Nah nanti kan di depan sana itu ada belokan guys Terus belokan Terus belok lagi Belokan ke kiri ya Nah ini juga saya akan tunjukin Saya di posisinya di daerah Jakarta Timur ya Dimana Itu kita bisa melihat ke arah jarak selatan Seperti sana itu yang belum dibuatkan Anggul Sedangkan disini sih Udah nih guys Nah itu yang tadi pohon besar Yang saya tunjukin ke kalian ya Bahwa sudah berdiri pohon yang Sangat besar di tengah kali Dan ini endapan-endapan yang memang Masih ditanami pohon-pohon Seperti itu ya Eh pohon kelapa itu Apakah kelapa hibrida Saya kurang tahu pasti ya Tapi yang jelas Disini banyak juga Tanaman-tanaman Maksud pohon pisang Pohon Singkong Nah ini udah mendekati ujungnya guys Jadi Normalisasi itu pembuatan tanul Baru sampai disini Di wilayah Jakarta Timur Nih Sampai sini guys Sana lagi sudah tidak ada Masih Natural Ini batasnya sebelah sana tuh Dan jalannya juga sudah ada ya Tadi saya bisa tunjukin sedikit ya Jalan Seperti jalan Infeksi ya Semoga disini juga akan dilakukan Seperti itu Oke guys Itu aja dapat saya sampaikan sedikit Mengenai Kondisi dari Kalijil yang ada di Daerah Rawajati ya Semoga Kita berharap ini Segera dilakukan Normalisasi sampai sana guys Terima kasih Kepada kalian semua Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe Bagi yang belum Kalau ada yang diperlu di komentar Silahkan Komentar Dan Ikuti terus Informasi dari saya Mengenai Kondisi dari Kali Ciliung Di sini Terima kasih Dan salam sehat selalu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.